Dan tentunya kami juga telah melakukan komunikasi dan jaminan yang cukup intensif Bisa dikatakan 6 bulan terakhir ini untuk sama-sama mencari titik temu Dan juga kompromi dalam arti bagaimana membangun kebersamaan ke depan Nah disinilah tentunya kalau kuasi perubahan itu telah menerbangin tiagam Per hari ini itu yang berlaku Namun demikian saya sekali lagi menyampaikan kepada teman-teman semua Kehadiran Pak Erlangga dan Holka ini tentunya menjadi bagian dalam komunikasi yang produktif Dan kita berharap tentunya ada solusi-solusi bangsa yang bisa kita temukan bersama Dan itu semua tentu perlu proses dan perlu komunikasi yang juga intensif Nah disinilah sebetulnya kita berharap jalinan komunikasi ini juga terus semakin baik Nah kemudian kalau ditanya tadi apakah kemudian bisa saling bergabung Semua sangat mungkin kalau tujuannya baik dan bersama-sama kita ingin melakukan perubahan Ingin melakukan perbaikan terhadap situasi negeri ini Maka sangat diharapkan bersatunya elemen-elemen bangsa Termasuk kekuatan-kekuatan politik Inilah yang sebetulnya terus kita jadikan basis atau fondasi dalam dialog yang kita lakukan dari waktu ke waktu Ada berbagai isu yang kita sama punya kepentingan yang sama Tidak ada bedanya Ada perbedaan-perbedaan penyikapan isu juga biasa Inilah sebetulnya indahnya demokrasi multipartai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!